Assalamualaikum teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu ya dan selalu diberi rezeki yang melimpah untuk video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di Facebook ini yang biasa mungkin banyak dari user atau teman-teman di sana yang mengalami kerusakan mesin cuci pengering gak berputar disini ada saudara Edo maaf melenceng ter mesin cuci pengeringnya gak berputar apa masalahnya tapi temernya jalan berbunyi kita perbesar dulu gambarnya disini banyak yang komentar aku juga pernah ngebongkar punya tetangga pengeringnya juga gak mau berputar setelah aku bongkar ternyata ada si Dina yang ngangkut anjir lupa-lupa nyimak foto pengalaman yang sama ada ada foto lah atas aku ngawur masa mesin pengering bisa nyelip CD kalau kalau pencucinya masuk akal karena keselip di pemutarannya tapi ini pengeringnya logikanya gimana ini bener juga enggak ngawur sebenarnya ini enggak ngawur ya untuk saudara pandu pandewa ini enggak ngawur luki ini bener ini pengalaman dari para teknisi ya ya biar ngamuk sekalian apa bahas ini kasus tuh tes semakin bingung biasanya itu emas saya sering bongkar kadang Sidi kadang BH ya bener ya nggak usah diterusin tapi emang kejadian nyata ini para teknisi juga mengalami seperti itu memang di dalamnya itu ada ya Sidi atau apa ya jadi langsung saja ke pokok permasalahan di sini ada yang menjawab gaya kira-kira ya sudah Scroll aja bahwa Oh sebentar sebentar pakai multi multi tester atau komentar urutan saja urut-urutkan saja dulu jalurnya cek saklar timer bener-bener juga ya saklar timernya itu dicek yang seperti saya bilang timer itu kalau rusak memang berbunyi ya dan berputar tapi untuk apa istilahnya usul istilah maa istilahnya itu enggak nyambung ya teman-teman saklar penutup tabung atas juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya video sebelum ini ya kalau semua jelur bagus cek kapasitor 5-8 mikrofarad 450 volt terakhir baru motor Joko di bawah Suryone ini jawabannya hebat sekali ya jawabannya betul sekali dan disini bawah lagi ada tri muslimin cek motor sepenya pakai multi tester cek kapasitor cek sweep cek switch tutup pengering cek timer kadang timer bunyi tapi kalau udah berjamur kemasukan semut jadi nggak fungsi betul juga ini saudara dari tri muslimin ini mungkin teknisi juga ya kawat rem yang di lingkaran merah kita coba tarik lagi sepertinya gendor itu ngerem ini gendor kaya ya bisa jadi ini ya bisa jadi juga jadi kawet remnya juga itu ini putus di bagian sini putus jadi turun ke bawah dan menempel ke ke dinamo ya seperti itu mungkin dia lelah Om makanya mager cek dulu ke listrikannya jadi jawaban yang betul nggak usah dibaca lagi ya enggak banyak yang ngawur kadang remnya macet betul juga pernah nemuin di mesin cuci sendiri cek sweep penutup betul juga ini adiknya gimana ya udah bisa muter belum ini udah muter belum ya ya yang terakhir ya Oh belum ada jawaban dari yang komentar ya yang buat postingan betul sekali Hai jadi jawabannya Hai yang betul itu yang tadi ya yang bagian atas saudara Joko Syuryano dan tri muslimin Hai jadi cek motor spinnya pakai melitester kapasitor suit penutup timmer ya itu aja yang terakhir itu motor yang terakhir motor ini udah ya dan mungkin sekian dulu video dari saya silakan yang penting itu colokannya harus dilepaskan dulu ya untuk menghindari Hai teman-teman klis apa teman-teman yang terakhir ya jadi sekian dulu video dari saya semoga bisa membantu dan bisa menjawab dan segera dipraktekkan dan saya masyarakat 6 everything lebih oke sampai jumpa pada video selanjutnya bye-bye bye-bye